Halo semuanya, selamat datang di channel youtube saya Bagus GIS Tutorial Remote Sensing & GIS dan materi ini tentang print layout dalam Key GIS software dan ini adalah informasi dari mouse left click with red color dan right click with green color sebelum kita mulai jangan lupa subscribe channel saya terima kasih banyak untuk subscribe dan materi ini, apa yang terjadi ini adalah data dari provinsi di java indonesia dan ini adalah lokasi riset area bagaimana cara lay outing? masuk ke sini, klik project dan print layout like this or gtlr plus p or for this tool this one and just click in here and create name layout one for example and then click ok and then this is new canvas to add for layout map how to start? just click this one for add data moving in below moving in below and this one and then this is for a scale we can change the scale for example for this and then after that we can add maybe we need the title in here and north arrow and legend and scale bar and insert beta this is for move canvas how to add the title just click this one click and click in canvas ok and change this name location location Sophie and then we can change the font in here click on this one click and change site font klik ok and i am using ariel this is a location of text center or left or right like this and then after that not all add not all in here just click click ok minimize like this and then scale bar in here click scale bar just click in here and ok we can setting a scale bar this one and change this scale bar unit in matter or feet and another else i am using this one and then this is a for a label unit multiple like this and customize for the decimal of number click in here yes more simple back click in here and then this is a for segment like this segment and segment left side ok and then how to add the legenda this one information of color click legenda in here add legend click and then ok and this one we can rename this name in here like this button for example p for province ok after that how to change this and done and we can change again ok after that how to change this and done and we can change again ok to show insert the map add the one map again in here click and then click this one and then map to ok to show you can change the zooming ok to watch ok to watch ok to watch ok 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 dan kemudian tambah grid klik di sini dan kemudian masuk grid map kemudian masuk grid tambah grid dan modif grid dan ubah grs di wks dan ok dan ini dan ini dan ini dan setelah itu kita bisa menunjukkan koordinat kita bisa menunjukkan format degree minute second or decimal ini up to you dan modif dari yang ini seperti ini dan kemudian seperti ini dan kemudian setelah itu kita bisa masuk ke frame mungkin kita bisa kita bisa ini untuk log map jadi kita tidak bisa bergerak data ini itu sama untuk masuk grid klik grid add to grid map unit yang terakhir adalah eksport project masuk ke layout dan save pdf atau image try to pdf klik dan close ini lokasi untuk save data save layout map klik save dan ini untuk ini oke untuk default kita kita bisa cek data ini ini lalu kita bisa export ke jpeg di sini export image dan saya ingin share informasi bagaimana mengubah canvas klik right klik di sini di pack properties dan ubah size untuk kalian ubah ini oke terima kasih semua kalian ini untuk export image ke png atau jpeg try png dan klik save ini resolution dan save klik dan dan klik dan klik klik layout map di kegs oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih